Hai cek 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 pencocokan tuh 2 3 4 Halo semuanya balik lagi di nijero syarat dan di video ini kita akan bahas seperti biasa di hari Senin sebelum terjadi maintenance atau update di hari Selasa kita akan coba bikin video beberapa prediksi yang akan di update untuk maintenance besok itu apa aja dan ya kita coba cari tahu juga mengenai update-an sejauh ini ya guys ya dan untuk infonya aku sendiri belum dapat kabar dari GM nyala secara langsung ya guys ya itu belum ada cuman aku lihat di grup sama ada temen yang saya tahu kemarin itu katanya emang ada beberapa update-an yang udah bisa dibilang itu fix dan benar gitu ya katanya seperti itu katanya loh ya ini lagi prediksi guys belum tentu benar adanya cuman ya kita coba bedah bareng-bareng guys nah disini kabar baiknya di hari Senin ini guys persiang hari ya ini aku recordnya siang hari guys ya itu event Hai fortune 3 itu masuk guys ya yang event bansos like and share kemarin ya itu disini total like dan share 10.000 dapatnya itu 500 gold tapi guys ya kita dikasih bonus ya ditambahin lagi 500 jadi total bansosnya itu 1000 gold waduh mantap juga nah disini untuk akunku yang sekarang ini server 10 itu udah udah ada 19.000 ya kemarin aku open gold box 1000 lebih 1100 atau 1200 itu sampai ke 19.000 yang sebelumnya itu aku lupa 15.000 atau 16.000 mungkin lebih atau kurang jadi 19.000 mantap dan sekarang aku claim lagi 1000 otomatis udah jadi 20.000 dan udah siap untuk gaca di next karakter cuman untuk akunku yang ini aku bakalan gaca tapi tapi nunggu karakter Hai di 10.000 nya itu antara TTM atau hamura baru aku mau gaca tapi aku lebih ke TTM sih aku lebih ketemu karena untuk project jangka panjangku aku pengen pakai TTM gitu sih ya seperti itulah ya untuk menmanya ya udahlah santai aja sambil kita ngebuil lagian kan memang kita bisa terdapat dari exchange juga akan jadi rada santai untuk si main-mainnya dan seperti itu balik lagi untuk update-an guys nah di video ku di beberapa minggu yang lalu itu aku udah nge-share beberapa ninja dan skill di pasal ke-9 kalian bisa cek sendiri juga untuk videonya udah cukup enak ditonton lah mungkin seperti itu jadi disitu guys ada total 8 ninja yang kemungkinan bakal rilis di pasal ke-9 nanti lagi guys dan aku nggak yakin kalau semuanya itu bakal rilis UR ya cuman ada beberapa karakter yang kemungkinan itu bisa jadi itu UR ya bisa kita tebak dari aura-auranya ya yaitu ada si suci KG ada Indra ada Byron sama ada si Minato Edo ya Minato Edo nah kemungkinan besar keempat ninja itu yang bakal jadi UR tapi nggak ada yang tau juga guys siapa tau juga nanti Gara itu jadi UR juga nggak ada yang tau Tayuya juga jadi UR karena temennya yang terkutuk Kimimaru aja rilisnya UR bisa jadi juga Tayuya Jurobo itu dapet UR juga siapa tau kayak gitu guys Nah kalau kita lihat dari ke-4 karakter eh guys dari ke-8 karakter ini bisa dibilang karakternya sih ya kayak gitu lah ya tapi untuk skillnya kuakui bagus guys karena emang kebanyakan skillnya semuanya lah ya itu emang hampir semuanya sih karena di Minato itu kalau nggak salah dia full attack ya hampir semuanya skillnya itu ada pasifnya cuy entah itu nge-stune ataupun nge-silence atau nurunin hit rate dan segala macem itu bagus menurutku karena memberi warna baru aja yang sebelum-sebelumnya kan cuman ada satu tipe ya kalau nggak attack-attack doang kalau nggak pasif-pasif doang gitu kalaupun attack sama pasif attacknya itu ya kecil banget lah terakhir mungkin Shikimimaru terkutuk itu dia bisa ngasih attack plus heal juga itu sudah bagus gitu tapi ya pilihan orang beda-beda mungkin ada yang pakai ada yang seneng ada yang cocok ada juga yang enggak bisa jadi kayak gitu ya dah itu aja mungkin kalian ada beberapa karakter yang kalian pengen silahkan tetapkan dari sekarang cuy kan tabung kalian jangan nge-spend sembarangan apalagi buat temen-temen yang f2p itu aku sarani sih di awal-awal game di early game main f2p itu kalau bisa gacanya 20.000 sih itu biar lebih enak aja gitu tapi ya enggak ngelarang juga kalau kalian pengen gaca 10.000 karena ada ninja favorit yaitu mau ngomong aja kayak gitu lanjut sekarang kita coba bahas mengenai new telet beast skill ini udah ada beredar info mengenai akan adanya update-an untuk telet beast skill baru ya guys ya ini aku dapat info dari temen katanya sih ini dari grup Facebook temen-temen ya ini udah pasti sumbernya dari discord gitu jelas ini disini tertulis kalau eh GM Jairus era ini menjawab pertanyaan si bahaya guys ya dan dia menjawab untuk update tanya kemungkinan ini paling cepet besok selasa sih dan ya paling cepet berasa itu ada terlet be skill baru mungkin buat temen-temen ada yang belum tahu kalau telet be skill baru itu yang bikin si Raizle ya entah itu avatar skill maupun animasi skillnya dan kalian juga bisa cek langsung ke Youtubenya si Raizle untuk ngelihat bagaimana sih animasi skillnya nya dan menurutku setelah aku lihat dari ekor satu sampai ekor delapan per aku record video ini baru sampai ekor delapan ya yang di upload ya untuk skill SS dan untuk skill triple-S dan juirnya itu keren-keren sih seriusan tapi ada satu yang disayangkan kita nggak tahu guys apakah semua animasi skill TB baru itu yang triple-S dan juir itu apakah dipakai semua sama GM atau enggak apakah dimasukin ke in-game semua atau enggak karena kalau kita bergaca dari eh yang sebelumnya itu kan ada ninja sih beda sih bukan TB skill ya tapi ninja yaitu tonel titan segan tonel titan segan itu yang bikin juga si Raizle dan skillnya pun udah dibikin sepaket sama si Raizle juga tapi entah kenapa skillnya itu nggak dipakai animasi skillnya itu nggak dipakai padahal menurutku pribadi loh ya animasi skill yang dibikin sama si Raizle itu lebih keren guys yang ngebelah bulan itu ya nah justru malah yang dimasukin ke in-game sama GM itu kayak cakra sword yang nusuk gitu ya guys ya Nah itu nggak tahu guys dan semoga aja sih aku berharap sih emang animasi yang dibikin si Raizle itu dimasukin ke in-game semua sih kayak sayang aja gitu animasi udah dibikin bagus-bagus nggak dipakai ya itu terserah GM juga sih karena dia yang beli gitu dan paling yang ditambahin kayak efek skillnya itu aja sih sama GM ya semoga nggak cuman full attack-attack doang gitu ada efek-efek lain entah itu pasif skill attack HP eh sorry attack healing atau ngasih resist atau apa gitu sembarang ya ya kalau bisa sih kayak gitu ya guys ya dan asli kalau kalian lihat sendiri di animasinya YouTube-nya si Raizle tuh keren-keren guys nah ada kabar baik lagi nih skill TB baru ini kalian bisa gacha di bangunan yang lama jadi nanti nggak ada bangunan baru guys jadi tetep bangunannya di TB yang kayak biasanya kalian gacha TB itu aja gitu dan ada kabar yang lebih bagus lagi untuk nge-gacha TB skill tersebut itu enggak harus menggunakan gold karena emang nggak pakai gold pakenya itu tetap masih di cakra TB yang kalian farming tiap malam jam 8 intinya guys mulai dari sekarang harusnya udah dari kemarin kemarin sih waktu ada info TB baru TB baru kalian harusnya udah siap-siap ngumpulin cakra TB sebanyak mungkin untuk kalian dapetin atau kalian nge-gacha skill TB triple S dan UR yang baru karena guys untuk ratenya kita enggak ada yang tahu guys sekarang aja untuk ratenya dapetin skill TB SS itu udah kentir beri seriusan tuh susah banget sulit banget bener-bener hoki kalau kalian dapet SS skill TB guys ya untuk sekarang lo ya apalagi nanti setelah di update itu ada skill triple S dan UR itu bakalan mungkin lebih susah lagi untuk didapetin tapi harapanku sih nanti bisa diseimbangkan ya guys ya misalkan kalau yang dulu SS itu susah didapetin ya nanti mungkin ratenya diturunin eh dinaikin ya jadi ratenya lebih enak untuk dapetin skill SS lah minimal itu nah untuk skill UR dan triple S ya mungkin nanti dibikin setara kayak yang sekarang dapetin SS itu sih mungkin sih dan selebihnya ya kita tunggu aja besok semoga emang TB skill ini cepet di update lah besok lah dan aku juga enggak tahu guys ya apakah langsung masuk semuanya kah atau bertahap nah bisa jadi juga itu jadi event baru loh bisa jadi loh ya ini ini hanya prediksi doang sih mungkin ada yang mau nambahin ya enggak aja gitu dan sekali lagi aku mau berterima kasih buat teman-teman yang kemarin empat hari sebelum hari apa ya tanggal sembilan sebelumnya layan yang udah ikutan Ivor event like dan share di fanspec Facebook Ninja Heroes era maupun di Instagram berkat kalian yang ikut berpartisipasi itu kita bisa dapetin bansos 1000 gold intinya terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ikutan dan berpartisipasi dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton mungkin ada salah kata silahkan tulis komentar mungkin ada yang menambahin atau ada yang mau ngoreksi berarti mungkin itu aja soon next video dan mantap jiwa hai 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 hai